Peresmian yang direncanakan bersamaan dengan hari jadi Tabalong, pemerintah daerah Tabalong matangkan konsep pembangunan mal pelayanan publik. Ada pembangunan yang digunakan merupakan bangunan yang sudah ada, yaitu Exmall Attoibah. Saat acara rapat koordinasi pemerintah daerah Tabalong 12 Juni lalu, mal pelayanan publik Smart City jadi pokok pembahasan. Bupati Tabalong Anang Syafiani mengatakan setelah konsep pembangunan telah disepakati bersama, maka selanjutnya pemerintah daerah akan sosialisasikan teknis pelayanan ke instansi, pelayanan pemerintahan maupun swasta. Setelah konsep itu kita disepakati, baru kita sosialisasi kepada Sampai Portika, BUMN, BUMD, ini nantangnya tempat mal pelayanan publik. Kita lakukan tempat pelayanan bersama. Kamu akan kami siapkan ini, kebutuhanan Anda. Salat wancarai Nanang mengatakan, di dalam bangunan mal pelayanan publik sendiri terdapat dua lantai, di mana lantai pertama full diisi berbagai pelayanan perizinan dan surat menyurat. Selain itu juga, disediakan fasilitas selainnya seperti musola, ruang laktasi dan ruang bermain anak, toilet disabilitas dan toilet umum, serta ruang tunggu dan pengaduan. Sedangkan di lantai dua diisi tiga instansi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta kantor imigrasi. Tapi pada intinya bukan segedar untuk memperken gedung, tapi memang untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Artinya orang, sebagai contoh, misalnya orang mengurus paspor, dia masalah KTP, masalah kato keluarganya bisa langsung di tempat itu. Karena di mal itu nanti, selain DPM PTSP, juga ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian ada kantor imigrasi, berkantor di situ. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, pengelolaan mal pelayanan publik Tabalong dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tabalong. Instansi tersebut juga sebagai penyelenggara dan pengelola operasional mal pelayanan publik sehari-harinya. Sekedar informasi, mal pelayanan publik merupakan penggabungan seluruh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam suatu tempat, di mana pelayanan bisa dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, PUMN, dan PUMD. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.